Intro Miaw Yang beneran Aku salah sekarang Bocah Dapada ngopi belum? Bagi panjang, ini simpel Bu, anak ibu perempuan, cantik Saya gak mau anak itu bu Tapi ini anak ibu bu Bukan Iya bukan anakku Bukan bu Astagfirullahaladzim Jadi maksud ibu, ibu ingin membuang bayi ini Enggak Terserah ibu Pokoknya saya gak mau anak itu Bu, Bu Siti Siti Kamu bener-bener keterlaluan ya Dia ini darah-darah daging kamu Dan kamu harus mengasuhnya Enggak bu, dia bukan anakku bu Ibu macam apa kamu? Ibu gak pernah yang mendidik kamu seperti ini Bayi ini tidak bersalah Orang tuanya lah yang bersalah di hadapan Allah Enggak bu, enggak Aku gak bisa Enggak, gak bisa Siti Siti Bu Bu beda Bu bayi ini Saya yang bawa Terima kasih Assalamualaikum Iya, Assalamualaikum Waalaikumsalam Mas Mas Mas, bukain pintu mas Siti Kamu udah boleh pulang Aku minta pulang, paksa mas Tapi kamu gak buah anak itu kan? Enggak mas Aku kasihkan anak itu ke ibu Syukurlah Karena aku juga gak akan mau menerima anak itu disini Ibu Ibu buat apa kesini? Ngapain ibu bawa anak itu kesini? Ya ibu berharap kalian mau urus anak ini Enggak bu, enggak Mendingan sekarang ibu kuyum Sekalian bawa anak itu bu Astagfirullahaladzim Alfian Ini tuh anak kamu Kenapa sih kalian gak mau urus? Enggak bu Ini bukan anak aku Ini anak Siti dengan pacarnya Mendingan sekarang ibu pulang Ibu bawa anak itu pergi Lagian Aku juga gak mau ngurus anak ini bu Ibu yang urus ya Ibu bawa pulang Ya sudah Ibu bawa pulang sekarang Serah Siti Kalau dulu kamu itu gak mau dibohongin sama pacar kamu Kamu gak mungkin hamil Ingatlah Anggap saja anak itu sudah mati Dan kamu jangan pernah lagi pergi ke rumah orang tua kamu Mas Kamu gak boleh larang-larang aku ketemu orang tua aku dong Hanya gara-gara anak itu Jadi sekarang kamu sudah berani ngebanta ya? Hah? Kamu sudah berani ngebanta aku? Enggak mas, enggak mas Lepas Lepas yang sakit Eh ngagetin Assalamualaikum Waalaikumsalam Ibu Siti Siti Iya Alhamdulillah Dewi Ayo salam nak sama ibu kamu Ibu Ibu ngomong apa sih? Tuh ya itu bukan siapa-siapa aku bu Iya Iya Siti Maksud ibu Maksud ibu biar Dewi tuh tau kalo kamu ibunya Rati Maksud ibu biar Dewi tuh tau kalo kamu ibunya Rati Itu bawa mainannya Ayo Apa? Iya Maaf bu Aku gak bisa lama-lama Aku cuma nganterin makanan buat bapak Siti Siti Bisa bisa-bisa marah sama aku bu Siti ibu minta tolong Biar bagaimanapun Dewi itu darah daging kamu Anak kandung kamu Masa sih kamu gak punya belas kasian sama sekali Bu Enggak bu Dia bukan darah daging aku Sampai kapanpun aku gak akan pernah mengakui dia sebagai anakku bu Anak itu akan tetap tinggal sama ibu disini Permisi Siti Siti Kamu harus suruh si Dewi Ibu lepasin dong Ibu Ibu Bu Lili Maafin aku ya bu Bu Siti Nih tolong kamu urusin Dwinya Bacara Ngapain kamu bawa dia kesini Mas Ini juga aku terpaksa Karena gak ada yang ngurus. Aku gak peduli. Sekarang kamu bawa pergi anak itu. Mas, kata-kata ibu ada benarnya juga, Mas. Bagaimanapun juga, dia itu anak kandung aku, Mas. Ini semua gara-gara kamu yang datangin rumah ibu kamu. Mas, kamu tenang aja. Aku akan bikin dia gak iamu. Lumayan kan, Mas? Mas, ada yang bisa bantu-bantu bersihin rumah. Masuk sana. Tuh, kamar kamu yang paling belakang. Udah masuk. Apa kamu lihat, Dan? Sayang, nih, kalau kamu mau nambah ayamnya. Makasih ya, Bu. Sama-sama. Kenapa lihat, Bu? Aku boleh minta gak, Bi? Minta apa? Ayam. Ayam? Kamu mau ayam? Enak aja. Aduh, ibu. Bajunya jatuh semua. Aduh, ini anak nih ya. Bandel banget sih kamu. Bandel banget ya. Nih, nih, lihat. Baju ini itu sudah susah-susah cuci. Sekarang kamu kotorin lagi. Lihat. Bu, ambil. Tidak, Cik. Eh, maaf. Bisanya maaf-maaf kamu ya. Makanya kalau disuruh kerja itu yang benar. Ayo, ambil. Cepetan ambil. Males kamu ya. Eh, Ibu. Sudah, Ibu. Kamu benar-benar keterlaluan. Kamu benar-benar kejam sama anak kamu sendiri. Dia bukan anakku. Dia anak Ibu. Sekarang Ibu bawa pergi. Ibu bawa pergi sekarang juga. Aku gak mau dia disini. Sisi. Kamu sudah berani mengusir Ibu? Kamu akan tanggung segala akibatnya. Hukum parmakan berlaku. Aku gak peduli. Ibu gak usah ngajeng saja. Aku gak akan nyesel. Karena ini bawa siapa. Ibu bawa pergi. Ibu bawa pergi sekarang. Pergi, Ibu. Ayo, nak. Kita pergi. Dewi. Kamu kenapa nangis, nak? Aku malu, Nek. Aku gak bahkan dapet kelas. Kalau aku belum bayar gedung sekolah. Ya Allah. Maafin Nenek ya. Nenek gak tau harus cari uang kemana. Apalagi semenjak kakek kamu sudah meninggal. Nenek udah gak punya apa-apa. Dewi paham kok, Nek. Dewi juga gak mau ngandelin uang Tante Dian terus. Dewi malu. Tante Dian. Memang Tante gak bisa bantu kamu selamanya. Apalagi biaya sekolah kamu makin tinggi. Kalau saran Tante sih, lebih baik kamu balik rumah ibu kamu. Ibu sudah membuang aku. Ibu gak mau menganggap aku jadi anaknya. Dewi. Maafin Nenek ya. Kalau selama ini Nenek menutupi semuanya. Ya itu karena Nenek janji sama ibu kamu waktu dulu-dulunya. Dewi tuh harus yakin. Kalau mereka itu orang tua kamu. Dan kamu harus bisa tinggal sama mereka. Ya, ya nak ya. Sabar ya Dewi. Gak bisa. Anak ini gak bisa tinggal di rumah ini. Kamu memang keterlaluan. Sampai kapan kamu mau buang Dewi? Dewi ini anak kamu. Ibu. Udah berapa kali sih aku bilang dia itu bukan anak aku. Kamu itu sudah menyakitkan hatinya Dewi. Ibu udah gak kuat. Kasihan Dewi. Kalau ibu sudah meninggal. Dewi tinggal sama siapa? Aku gak peduli ibu. Beban hidup aku ini udah banyak. Aku gak mau ditambah beban lagi. Emangnya Mbak Siti pikir selama ini aku biayain Dewi ada hitung-hitungannya? Dia itu jelas bukan anak aku mbak. Tapi aku peduli sama dia. Terserah kamu sama ibu mau ngomong apa ngomong aja. Blah-blah-blah-blah-blah-blah. Yang penting aku gak mau ada beban lagi di rumah ini. Karena apa? Karena aku udah gak punya uang lagi. Ngetih kamu. Dewi. Maafin tante ya. Tante gak bisa bawa kamu. Karena tante sering kerja di luar kota. Ini pegangan buat biaya sekolah kamu. Kamu jangan sampai berhenti sekolah ya. Nanti kamu jual kalung tante. Dewi maafin nenek ya. Kamu baik-baik disini ya anaknya. Dia. Tapi tak pergi. Nenek. Tante. Sini. Aku yang pegang. Besok. Dewi. Kamu kenapa balik dari sekolah nanti? Tadi Dewi ditagi uang gedung sekolah pak. Katanya kalau gak bayar. Dewi gak bakal ikutan sekolah. Ribet banget sekolah kamu ya. Yaudah kamu gak usah sekolah aja. Percuma gak pas-pasin duit. Tapi tante Dian pernah ngasih kalung. Katanya buat bayar sekolah aku. Eh. Itu mulut ya. Kalau ngomong seenaknya. Kamu pikir selama kamu disini tuh gak perlu duit. Gak perlu makan apa? Semuanya gratis. Semuanya perlu duit. Merti kamu. Udah sekarang. Kerja sana. Masuk. Masuk. Gak tau diri banget tuh anak. Eh. Bangun. Bangun. Malah tidur kamu nih. Emangnya kamu udah kerjain semua yang ibu suruh tadi? Hah? Aku sakit bu. Menurut aku sakit. Udah deh. Gak usah alasan. Kerjain semuanya. Aku gak bohong bu. Beneran. Aku belum makan. Eh. Bandel kamu ya. Banta orang tua terus. Alasan aja itu bu. Eh. Biar kamu gak males dan ngantuk lagi. Nih. Ikut ibu. Ibu kasih pelajaran kamu. Sini yuk. Eh. Ampun. 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 Sini. Ampun. Nek. Nek. Ya Allah. Dewi. Aku gak bertinggal sama mereka, Nek. Aku bertinggal sama Nenek. Ya Allah. Apa yang sudah dilakukan sama kamu, Dewi? Sehingga kamu seperti ini. Bilang sama Nenek. Bilang sama Nenek. Marulah. Enggak. Enggak mau. Sini. Enggak. Bu. Bu. Dia itu bandel. Dia selalu aja bikin masalah. Dia kabur dari rumah. Kalian bener-bener kelewatan. Kalian sudah menyiksa Dewi seperti ini. Pergi kalian. Bu. Pergi. Bu. Dia seperti ini karena ibu selalu manjain dia. Aku tidak akan membiarkan kamu menyiksa Dewi lagi. Enggak akan aku bilang pergi. Bu. Pergi. Bu. Demi dia. Ibu mau ngusir saya. Pergi. Pergi. Terima kasih. Jadi aku selesain ini dulu ya. Yaudah kita duluan ya. Iya. Duluan ya we. Iya. Nganjain apa lo Dew? Subuk banget kayaknya. Iya nih. Ngerapain botol-botol. Gue bantuin mau gak? Gak usah. Astaga kurang. Apaan sih lo? Ih, ih. Aduh. Tolong! Gimana brother? Masih kurang gak? Doh, doh. Tolongin aku, doh. Aku mau diperkosa, doh. Doh, doh. Ini buat lo semuanya. Gue tinggal, brother. Lepasin! 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 Tolong! Weh, apaan-apaan ini? Lepasin cewek itu. Iya bang, maaf bang. Lo tau kan yang megang daerah sini siapa? Iya bang, maaf bang. Oh, narah daerah gua. Eh bang, maaf bang. Ayo bro. Gak apa-apa deh? Iya, gak apa-apa. Hati-hati di sini ya. Rawan. Nek. Kau bawain makanan nih, Nek. Dewi. Nek! Nek! Ayo gua! Nek! Nek! Nek bangun, Nek! 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 Kamu yang sabar ya. Sekarang kamu tinggal di rumah ini. Kamu pergi dari sini. Kamu gak berhak tinggal di rumah sini. Pergi. Mbak, Mbak ini kenapa sih? Masih berduka malah ribut toal rumah. Legend Dewi juga udah dari bayi tinggal di sini. Emang kenapa? Aku gak peduli dia tinggal di mana. Yang penting bukan di rumah ini. Kamu harus pergi. Mbak, cukup ya mbak ya. Tegap banget kamu mbak. Dewi mau pergi kemana? Aku gak peduli. Yang penting bukan di rumah ini. Karena rumah ini mau kejual. Aku ini kakak kamu. Jadi aku yang berhak menentukan siapa yang pantas tinggal di rumah ini. Malam ini juga kamu kemasi barang-barang kamu dan pergi dari kota. Dewi, maafin tante ya. Tante gak bisa kasih kamu tumpangan di rumah tante. Karena tante harus pindah ke luar kota. Iya gak apa-apa tante. Alhamdulillah aku masih punya tabungan sedikit. Jadi bisa bayar kontrakan ini. Syukur deh. Yaudah tante pamit ya. Kalau ada apa-apa, Telepon tante. Jangan langsung kan ya. Iya tante. Yaudah tante pamit ya. Ya tante ya Dewi ya. Kamu baik-baik di Vini ya. Iya makasih ya tante. Waalaikumsalam. Astagfirullahaladzim ya Allah. Maaf ya, maaf. Kamu gak apa-apa kan? Iya gak apa-apa. Kamu baru ngontrak disini. Kebetulan aku juga ngontrak disebelah kamu. Nanti kamu kalau ada perlu apa-apa, Perlu bantuan, Kasih tau aja. Sorry ya tadi. Buka pintu! Awal kan! Keluar! Buka! Hei! Mana wang? Enak sekali ya dua bulan kabur-kaburan lu ya. Mana? Saya bayar tapi sekarang saya belum punya duit pak. Belum punya buit, Belum punya duit. Basi lu! Asak lu! Asak lu! Tolong jangan bukulis habis saya. Jangan pukul, jangan pukul. Mana rutanya sekarang? Gua gak berduit! Pak. Pokoknya lu harus bayar. Pak, Suami saya sekarang sudah di PHK dan belum dapat pekerjaan lagi. Gua gak peduli! Yang penting lu harus bayar hari ini. Hah? Lu mau laki lu. Bapak, jangan. Jawanya melayang mau! Jangan. Hah? Tolong kasih kami waktu lagi ya Pak. Sebentar lagi ya Pak ya. Oke. Gua kasih lu waktu ya. Nanti gua akan datang lagi. Kalau lu gak bayar, rumah ini akan gua sitap. Paham lu? Hah? Halo Pak? Terus dari mana kita dapat uangnya Pak? Biar rasain gua gak akan nolong mereka. Dewi, apa kamu gak mau nontonin orang tua kamu? Kasihlah mereka banyak utangnya. Eh Bu, saya lewat sini itu bukan yang mau nolongin mereka. Rekir siapa suruh punya banyak utang. Enggak ada kewajiban saya untuk nolongin mereka. Ya Allah Dewi, kamu tuh dikasih tau ya. Apa kamu gak mau kebantuin orang tua kamu? Kamu jadi anak durhat tapi itu apa kamu gak takut kena karma? Eh Bu, gak usah ya ikut campur urusan saya. Urusan dia pergi. Ya Allah Dewi, memang susah dia dikasih tau. Ayo kita pergi. Dewi! Dewi tunggu! Dewi! Dewi! Ih, apaan sih lo ngejir gue? Dew, bapak sama ibu lagi perlu bantuan lo. Kasian mereka. Mereka perlu uang banyak buat bayar utang. Cuma lo yang bisa bantuin mereka Dewi. Emangnya itu urusan gue? Mereka itu udah ngebuang gue, gak nganggap gue anak. Sama seperti Lolo, itu bukan saudara gue. Tapi kan itu masa lalu Dewi. Masa lalu, masa lalu yang membekas di hati gue. Jadi gue gak akan pernah ya tolongin kalian. Kalian cari duit aja sendiri. Lo kan anaknya usaha. Dewi tunggu dong, Dewi. Gue tau lo sakit hati sama perlakuan kita dulu. Gue minta maaf. Gue nyesel. Tapi lo tau kan, bapak sama ibu tuh sekarang lagi penuh banget duit. Kasian banget ya hidup kalian sekarang. Itulah balasan kalian. Karena kalian udah nyakitin gue. Nyesel itu emang belakangan. Tapi inget, gue gak akan pernah maafin kalian. Minggis anak, Dewi. Dewi tunggu, Dewi. 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 Wih, ntar malam kayaknya enak nih kalau kita clubbing. Iya juga ya. Kan udah gaji hancur. Ya seneng lah. Nah, maafin ibu ya anak ya. Maaf. Enak banget minta maaf. Ibu ngapain kesini. Aku gak akan pernah maafin ibu. Gerti? Kok kamu ngomongnya gitu sih enak? Ini ibu. Nak, ibu. Sejak kapan ibu nganggap aku sebagai anak? Ibu ngusir aku di rumah nenek. Pindiran sekarang udah gak punya apa-apa. Nanggap aku sebagai anak. Enak aja. Ibu tahu, aku sakit hati. Tapi bapak sama ibu sekarang ini lagi butuh pertolongan kamu. Ibu butuh bantuan kamu. Pinjamin kami uang ya anak ya. Aku gak peduli. Makanya kalau gak punya duit itu, jangan pinjem sama rentenir. Udah, sana pergi jauh-jauh. Jangan dikasih ketang. Ayo. Dewi. Dewi tolong bantu ibu nak sekali. Ini aja nak. Tolong kami. Dewi. Tadi seru banget ya. Iya, iya. Makasih ya. Iya, gue coba dulu ya. Oke. Apaan sih lo? Ayo, iya lah. Lepas unga. Tolong. Apa yang lu? Eh, lu siapa? Awas lu ya. Apa lu? Kamu kok bisa sama dia sih? Tadi dia nyung ajakin aku jalan. Aku gak tau kalau dia mau berniat jahat. Yaudah, kamu gak usah sedih ya. Gua hanter ya. Kok kamu malah bawa aku kesini, bukan ke kontrakan? Kamu kan tadi liat kalau motor aku itu mogok. Masa aku harus ngedorong sampai kontrakan? Yaudah lah, kita disini aja ya. Berhati-hati kan kita pacaran. Gak apa-apa kan? Tapi kan baru pacaran. Kita belum tentu nikah. Aku janji sama kamu, aku bakalan nikahin kamu. Rido! Kamu mau ngapain? Aku nyuri motor aku ya! Diam lo. Motor lo mau gue jual. Rido, jangan. Jangan, Rido. Ini harta aku sangat. Rido! Tolong lepasin anak saya, Pak. Anak saya gak salah, Pak. Bukan salah, Pak. Tolong lepasin, Pak. Anak saya gak salah, yang salah saya, Pak. Tolong, Pak. Dewi. Maafin adik kamu, Dewi. Motornya masih ada. Kalau dia gak masuk penjara, dia gak akan kapok. Nah, ini mohon maafin adik kamu, nak, ya. Tolong, ya. Sekarang aja kalian baik-baikin aku. Sejak kapan kalian nganggap aku sebagai anak? Sejak kapan kalian nganggap aku sebagai saudara? Kalian lupa? Rido pernah berbuat keji sama aku. Apa kalian marah? Enggak kan? Dewi, lo liat kan? Bapaknya lagi sakit jantung. Kita khawatir kondisinya Rido bakalan bikin Bapak sakit jantungnya kumat, Dew. Masa lo tega sih, Dew? Kalian pernah peduli gak sama aku? Kamu keterlaluan, Dewi. Bapak yang keterlaluan. Maaf, Bu. Kami pamit dulu. Selamat malam. Rido! 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 Bu! Mau saya mati pun, Ibu gak akan perang peduli. Saya terima nikahnya Dewi Binti Alfian Lusli dengan Mas Kawin tersebut di Bayaratun. Gimana? Para sakit, sah? Sah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Tidak, sah! Kamu menikah tanpa memberitahu ayah kandung kamu. Dan tanpa sih izin aku. Bapak ngapain kesini? Sekarang Bapak protes. Aku gak inget sama Bapak. Bapak inget gak? Bapak kasih aku ke nenek. Inget gak, Pak? Dewi, Bapak lakukan itu karena terpaksa. Bohong! Sekarang mendingan Bapak pergi. Pergi! Pergi! Jangan perjalan ada di hadapan aku lagi! Kamu itu kan kenal sama kepala pabriknya. Kita ambil botol-botol yang belum di daftar ini. Nanti kita bagi keuntungan sama kepala pabriknya. Aku gak mau, Ah, Mas. Aku takut. Udahlah, kamu gak usah takut. Nanti aku ajarin kamu cara main cantik. Tapi aku gak setuju, Mas. Diam kamu! Walaupun kamu naik jabatan, Walaupun kamu yang kerja, Kamu tetap sebagai istri. Dan kamu harus lurut sama aku. Ngapain kakak kesini? Wih, Gue gak tau harus kemana lagi. Tapi saat ini, Bapak lagi dirawat di rumah sakit. Karena jantungnya kumat. Dan kita semua gak punya uang lagi, Dew. Emang lo pikir gue punya uang? Men minta sama gue. Enak banget. Tapi, Dew. Kasian, Ibu. Ibu nangis-nangis terus takut keinginangan Bapak, Dew. Cuman lo yang bisa bantu, Dew. Lo kan bisa kasih bon ke perusahaan. Ah! Gak susah kemarin gue udah lo. Pergi! Maaf, Bu. Kami harus memulangkan Pak Alpian. Karena lebih dari seminggu perawatan, Belum ada uang muka, Ataupun cicilan pembayaran. Suster. Suster, saya janji. Saya akan bayar semuanya. Saya janji. Suami saya sedang sakit. Butuh perawatan. Tolong dirawat ya, suster. Tapi kebijakan kami seperti itu. Gak nyangka udah lima minggu. Sehat-sehat ya, nak. Dewi. 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 Kamu lihat kan, Bapak? Kita gak bisa bayar rumah sangkit, Dew. Masa kamu tega sih, Dew? Kak. Tolong, Kak. Kasian, Bapak. Heh! Kalian yang tega! Sekarang ibu menangis. Dulu ibu selalu ketawa, Menyiksa dan mengusir aku. Ini balasan kalian. Ini karma buat kalian. Mas, ada apa ini, Mas? Baby, tolongin aku deh. Nanti kalau ada yang nanya, Aku dimana, bilang aku seharian sama kamu ya. Tolongin aku, please. Kamu kenapa, Mas? Udah deh, apapun yang ditanya sama orang, Bilang aku sama kamu seharian. Iya. Tolongin aku ya. Iya, iya. Pak Aldo. Selamat malam, Bu. Malam, Pak. Ada apa ya? Kami tahu kalau Pak Adin masuk rumah ini, Ibu. Dan Pak Adin adalah peraku perampokan. Mari kita ke ledak. Siap. Pak Aldo, sebenarnya ada apa? Begini, Ibu Dewi. Suami, Ibu, dan komplotannya sudah menguras semua orang perusahaan. Saya sendiri yang melihatnya. Apa sih? Lepasin! Diam, diam! Saya gak bersalah, Pak! Diam! Saya gak bersalah! Diam! Pak, saya gak bersalah, Pak. Solong saya, Pak. Dewi. Saya bisa jelaskan antara polisi. Sekarang ikut kami. Dewi. Aku aku bersalah, Dewi. Ikut! Pak! Pak! Dewi! Saya tidak terlibat, Pak. Polisi juga sudah memberikan hasil penyelidikan bahwa saya tidak terlibat. Aib yang dilakukan suami sangat mempengaruhi ketidakpercayaan manajemen dan semua karyawan yang ada di perusahaan ini. Karena kalian suami istri, kan? Pak, yang melakukan semua itu suami saya. Bukan saya. Saya juga udah gak mau, Pak, sama dia. Tapi karena saya lagi hamil, saya gak bisa bercerai, Pak. Iya, saya paham dan saya mengerti. Begini saja, kamu tidak akan dikeluarkan dan dipensiun dinikan. Tapi, kamu sudah tidak bisa bekerja sebagai staff di manajemen ini. Dan terpaksa kamu saya mutasikan ke bagian lapangan, Dewi. Dan ini berpengaruh pada gaji dan semuanya. Kamu mau. Tapi, kalau kamu tidak mau, tidak apa-apa. Dan kami anggap, kamu sudah mengundurkan diri dari perusahaan ini. Bu! Bu, saya mau ngecek minuman, Bu. Iya. Bu, saya mau ngecek minuman yang tadi orang lapangan store. Oh, iya. Ini catatannya. Bu, hamilnya kan udah besar. Masa masih keliling aja. Ya, ntar lahiran di tengah jalan. Ya, mau gimana lagi, Bu. Keadaan saya butuh. Ya, terima kasih ya, Bu. Iya, sama-sama. Hati-hati ya. Iya, Bu. Aduh, perutku, ya Allah. Ya Allah, perutku sakit sekali. Bu Dewi, Bu Dewi mau ngelakirin. Iya, Ma. Tolong sayang, Ma. Udah, biarin aja. Suaminya kan terampok. Barang sama uang di budang habis deh. Di bakabun. Ya Allah, Ma. Tolong. Aduh, biarin aja. Aduh, ya Allah. Yoko, Bu Dewi, kenapa? Pak, tolong saya, Pak. Tolong. Tolong. Ayo, Bu. Ayo, kita masuk. Dewi, kapan kamu mau bayar kontrakan? Ini udah telat dua bulan, loh. Kalau kamu akhir bulan nggak bayar juga, terpaksa kamu keluar dari sini. Bu, saya minta waktu ya, Bu. Semenjak saya melahirkan dan punya anak, saya banyak cuti. Gaji saya jadi agak berkurang, Bu. Itu urusan kamu. Kalau emang kamu nggak nyangguk bayar, dicari kontrakan lain. Kan banyak. Jujur, aku sangat kecewa sama kamu. Selama delapan bulan aku dalam penjara, kamu nggak pernah mengingungkan aku sekalipun. Mas, kamu kan tahu aku hamil. Aku juga minta cerai sama kamu. Dan kamu juga tahu perempuan hamil itu nggak bisa cerai. Aku juga melahirkan dan ngurus anak. Tapi kamu nggak selingkuh, kan? Mas, sebenarnya kamu udah nggak bisa lagi ke sini, Mas. Apa? Apa maksud kamu? Apa? Kamu mau uang apa barusan? Hah? Jadi mantang-mantang aku baru keluar dari penjara, kamu anggap aku seperti sampah? Jawab! Saya mau jawab. Aku jawab. Tapi aku nggak bisa tujuan suami perampok, Mas. Aku malu! Yaudah. Aku nggak bakal kerja seperti itu lagi. Ini susunya. Makasih ya, Mas. Tapi Tian udah tidur. Apa? Tidur! Aku udah bikinin kamu suruh tidur! Tepang rezim, ya Allah, Mas. Kamu apa-apaan sih, Mas? Kamu itu bener-bener nyebelin, tahu nggak? Aku kan tidur. Aku capek! Mas, kamu nggak kerja. Aku yang kerja. Tolong dong, Mas. Bantuin aku. Kamu bener-bener keterlaluan banget sih. Aku bener-bener nggak tahan hidup sama kamu. Aku mau minta cerai. Apa? Kamu minta cerai? Oh, jadi kamu sudah besar kepala ya sekarang? Sampai kapanpun aku nggak bakal nyerahin kamu. Sekarang siniin, Tian. Siniin! Kamu ngapain dia? Mas, ya Allah! Mas, kamu ngapain dia? Tian nggak perlu ada di sini. Awas, Mas! Kepali! Tian! 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 Tian, kamu di mana? Tian! Tian! Ya Allah, memohon. Pertemukan lama dengan anakku hamba, ya Allah. Bu? Ya? Bu, boleh saya lihat bayinya? Tian? Tian? Eh, ini anak saya, Bu. Cepat! Jangan ambil! Bu, berikan Tian kepada saya, Bu. Jangan! Bu, ibu ini siapa? Saya bibinya, Adin. Nanti kalau kamu ambil, apa kata Adin? Bu, saya mohon, Bu. Ini anak saya, Bu. Jangan! Saya mohon. Apa-apaan ini? Adin, saya mohon. Kamu ngapain di sini? Adin, saya mohon. Berikan Tian kepada saya, Din. Enggak. Aku nggak bakal ngijinin. Din, aku mohon saya ibunya, Din. Nggak! Nggak! Aku bilang enggak, ya enggak? Karena kamu sudah minta cerai sama aku, kamu tidak berhak deketin dia. Sekarang pergi. Pergi! Aku mohon, Din. Oke. Kalau kamu mau deketian, kamu tidak boleh cerai sama aku. Dan kamu harus ikut aku. Mengerti, Kak? Pergi sana! Dewi? 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 Jadi gimana, dok, keadaan dia? Kondisi istri bapak baik-baik saja. Aku di mana? Kamu itu nyusahin. Tahu nggak sih kamu? Yaudah, kalau kamu nggak apa-apa, aku pulang. Bapak, ada yang mau saya sampaikan soal istri bapak. Saya kenapa, dok? Apa sih, dok? Selamat istri bapak hamil. Hamil? Iya. Kalau gitu, saya permisi dulu. Makasih, dok. Ya. Kamu itu nggak pernah bisa cerai dari aku. Kalau sampai terjadi apa-apa sama anak itu, aku nggak segan-segan untuk menghabisinya. Saya tetap menghabis cerai, Mas. Saya tidak mau capai, Mas. Saya rasa kamu nggak aja. Dewi 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 Lepaskan Pengun apalah Bangun, ayo, nak. Bangun, nak. Bangun, nak. Ya Allah, nak. Kamu yang sabar. Kamu, kamu mau melahirkan lagi, ya, nak? Kenapa? Apa peduli ibu? Ibu pengen dia cucu ibu. Gak akan pernah bisa. Aku bukan anak ibu. Ya, kamu belum bisa maafin ibu dan bapak, ya? Aku gak pernah bisa ngelupain rasa sakit hati aku, Bu. Maaf sekali lagi. Tak. Tolong. 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 Tolong anak saya. Mau lahiran. Ayo kita masukin ibu. Ayo, Pak. Tolong. Bu, ini cucu saya. Iya, Bu. Alhamdulillah bayinya perempuan. Alhamdulillah. Boleh saya gendom sebentar ya, Bu? Jangan. Saya gak mau perempuan ini menyentuh anak saya. Tapi, tapi kenapa, Dewi? Kenapa? Jangan pernah sentuh anak aku. Karena ibu dari lahir gak pernah sentuh aku. Coba ibu pergi. Ibu bisa paham kalau kamu masih marah dan belum bisa maafin ibu. Tapi, boleh kan ibu bawa hari-hari bayi kamu ke rumah? Terserah. Sekarang ibu pergi. 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 Jangan. Digi. Uuuuh. Kamu bener-bener keterlaluan banget sih mas 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 Anak itu nangis di dalam kamar Kamu jangan ngomong kasar sama suami Anak nangis mas di kamar Bodoh Cukup mas Aku bener-bener gak tahan lagi sama kamu Mas mau kamu apa? Aku akan pergi dari kehidupan kamu Kamu gak bakal bisa cerai sama aku Bisa, aku bisa mas Dewi Eh, balik, sini Dewi, Dewi, sini Lepasku Lu mau kemana? Lepasku Pulang, pulang 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 Lepasku 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 Apa-apaan ibu? Ibu mau ikut campur Sekarang pulang Pulang Pulang! Lepasin! Lepasin! Kamu juga! Diam! Tolong! Lepasin! Diam! Pulang lo kamu! Gak mau! Boleh! Tapi jangan bawa anak-anak gua! Sini! Kalau gak mau sekarang pulang! Ayo pulang! Ayo! Ayo pulang! Apaan lu? Ini rusak rumah tangga gua! Awas lu! Justru lu yang bikin rusak di kampung kita ini! Ayo pulang! Lepasin! Ayo! Lepasin! Ayo! Lepasin! Dewi! Dewi! Maafin bapak ya! Pak! Dewi yang minta maaf! Dewi yang selama ini gak pernah mau maafin bapak sama ibu sebelumnya! Dewi yang mau maafin ibu saya! Maafin ibu saya! Sayangnya! Dewi! Ini apa? Setiap hari bapak menangis dan berdoa untuk kamu kembali! Untuk kenapa kamu mengumumkan maaf Alhamdulillah ya Allah Akhirnya aku memawahkan apa yang pernah terjadi antara aku sama ibu bapakku Yang benar Aku salah sekarang Bocah Ada pada ngopi belum? Ngopi dulu Pagi panjang ini simpel